Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Nabi Lutfi InsyaAllah Hari ini ujian Keputensi Akhidah Jawab sejujurnya Dilengkapi dengan dalil Biar enggak asbun Beragama itu ilmiah Baik yang pertama Itu Ma'rifatullah, jelaskan Ma'rifatullah itu Artinya Mengetahui bahwasannya Allah itu Esa atau satu Dan berhak diibadahi Dan pencipta seluruh alam Dan juga Ada pula dalilnya yang berbunyi Tidakkah aku ciptakan Jin dan manusia Melainkan untuk beribadah Itu dalil untuk tujuan Penciptaan manusia Tapi mengetahui Allah Dalilnya Fa'lam annahu La'ilaha La'ilaha Maka ketahulah bahwasannya Yang harus kita pelajari Pertama itu Yang harus kita ilmui adalah Tentang La'ilaha 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 itu kan jelas La'ilaha itu Ilah Tidak ada ilah Selain Allah Pengetahanmu tentang Allah Yang kamu tahu Allah itu Jabarkan lagi Lebih luas lagi Apa Allah itu Allah itu maha menghidupkan Mematikan Dan yang mengatur Seluruh alam semesta Asi Allah Berada di atas langit Dan Ada pula yang menatakan Di atas langit Ketujuh Ya Kalau orang Bilang Allah Ada di mana-mana Gimana Ada ayat juga Bunyinya Wa'ulahu Wa'ulahu Ma'akum Aina Ma'akuntum Pemahamannya bagaimana Ya Karena Allah itu Mematikan Azad Allah Dan Pengawasan Allah Yang Kata Zan Inna Allah Ma'ana Di surat Tawbah Ayat 60 Jangan bersedih Allah bersama kita Maksudnya Yang bersama apanya Badannya Atau Pengawas Pengawasan Pengawasan Seluruh alam ini Tidak ada kita Sendiri Hakikatnya Kita selalu Diawasi Ada Allah Di situ Mudah tahu Habis ceritakan Seorang santri Yang dikasih pisau Dan Burung Disuruh Nyebelih Gimana Ada tiga santri Iya Masing-masing Saat dibunuh Suruh Ditaruh Di setiap Puncak gunung Sembelelah Burung ini Sampai Di tempat Yang tidak Diketahui oleh Orang lain Siapapun Ada yang Kemudian Di balik Gunung Balik gunung Puncak gunung Puncak gunung Dia anggap Gak ada orang Langsung Di Sembele Akhirnya Berhasil Di sembele Ada yang satu lagi Di balik tembok Sepi Bangunan Gak ada Orang Akhirnya Di sembele Satu lagi Yang gak berhasil Dia udah kemana-mana Tapi dalam Keyakinan dia Tidak ada Yang bisa Luput Dari pengawasan Allah Maka dia tidak Berhasil Menyembele Burung itu Itulah yang benar Sekarang masalah Ini akidah Keberadaan Allah Marifatullah Aku pernah Lihat orang Yang Kena Musibah Apapun Kapalnya Mungkin Mau tenggelam Apa yang disebut Orang-orang itu Nyeru apa Mereka Allah Ya Allah Tapi setelah Selamatkan Kembali lagi Kembali Karena emang pada dasarnya Hati manusia itu Berbulak balik Berbulak balik Kadang pengen mondok Kadang pengen gak Kalau lagi Taat sama Orang tua Mondok Lagi pengen melawan Semua dilawan Gak orang tua Gak guru Berbulak balik Berarti apa Disuruh berdoa apa Ya mau Koli balik Kulu Sabit kolwi Aladini Aladini Wahizat yang membalak Balikan hati Tetapkan Sabit Hatiku Dalam agamamu Keputusan itu Diambil Mana yang Lebih Maslahat Atau yang Paling baik Untuk kehidupan Akhir Akhirat Bukan kehidupan Dunia Dunia yang sementara 60 tahun Baik 70 tahun Sejam setengah Bandingan dengan kehidupan Akhirat Akhirat Yang mana 1000 tahun dunia Satu hari Akhirat Ada ini Kisah Tukang Cukur Gimana Sebagai contoh Orang yang Tidak mengakui Adanya Tuhan Adanya Allah Contoh Kisah Tukang Cukur itu Masih ingin gak Amin pernah ceritakan Masuklah orang yang Gak mengakui Emang Tuhan ada Kalau ada Tuhan Buktikan Tukang Cukur itu Ngeyel Dengan yang dicukur Ngotot dia Kalau ada Mana buktikan Keluarlah orang yang Dicukur itu Ditemui Ada orang gondrong Dibawanya ke Dalam Apakah Tukang Cukur Ada di dunia ini Ada Kenapa ada orang Gondrong Rambutnya Panjang Bagaimana jawabannya Sebagai bukti Bahwa Allah itu ada Ini kok ada orang gondrong Ya orang gondrong ini sendiri Yang tidak mau Mengenal Allah tidak mau Mengilmui Tidak mau mendekat Kepada Allah Jadi Allah seperti tidak Ada bagi dia Aslinya Ada Buktinya Tukang Cukurnya juga ada Kenapa orang gondrong Orang gondrong Yang tidak mau Cukur Itu untuk menjawab Orang-orang ateis Ya Sekarang Ma'rifatur Rasul Mengetahui Bahwasannya Rasul itu Atau Nabi Muhammad Putusan Allah Jadi Kita itu harus mempercayai Bahwa Rasul itu Menyampaikan Apa yang Telah Allah sampaikan Kepada Rasul Atau Nabi-Nabi Karena Apa yang Nabi katakan itu Jika Disuruh melakukan Kita harus melakukannya Dan apa yang dilarang Kita harus menjauhinya Sikap kita Kepada Nabi Gimana Membenar Membenarkannya Ya Samiknawa Atau Apa yang ditetapkan Kaulan Apa yang Yang ada Bada Nabi Hadis itu Perkataan Perbuatan Dan Ketetapan Bahasa Arabnya Apa Kaulan Kaulan Fi Kaulan Fi Lisan Fi Lan Dan Arkan Kaulan Omongan Fi Lan Perbuatan Satunya Tafrir Ketetapan Bagaimana Caranya itu Kita Harus Mengimaninya Kalau Apa yang keluar dari Lisan Namanya Baha Hadis Sab Sabda Tengah apa Hadis-hadis pendek Isinya apa Perintah Dan larang Iya kan Berarti apa Yang perintah Dilakukan Yang larangan Dijauhi Fi Lan sekarang Nabi melakukan apa Lakukan Ibadah sunnah Tahajud Iya Itu yang wajib Sudah ya Apa lagi Terus Ketetapan Ketetapan itu Apa yang sudah Didetapkan Nabi Hukum 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 Tidak bisa Ini halal Ini haram Ini dilaknat Ini tidak dilaknat Ya Allah melaknat Orang yang Bertato Berjudi Nah itu Kita terima Itu kita Mengenal Rasul Rasul Kutusan Memang ditugaskan Allah untuk Menyampaikan Insya Allah Iya Ma'rifatuddin Mengetahui Bahwa Islam itu Agama Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Bisa diartikan Sebagai Agama Yang selamat Karena Selain Daripada Agama Islam Hal itu Eh maka Hal itu Akan tertolak Di sisi Allah Inna jina Inda Allahil Islam Agama yang benar Yang diridui Allah Hanya Islam Agama yang lain Itu tertolak Kalau Islam Artinya Secara bahasa Sendiri apa Pak Selamat Selamat Pasrah Pasrah Tunduk Manut Manut Ta'at Kepada Allah Jadi kalau Orang Islam Tidak sholat Cuman Aku Ngaku Batal Dengan Sendirinya Pengakuannya Tidak puasa Dan seterusnya Jadi seluruh Amalan Islam Perintah-perintah Dalam ajaran Islam Harus Lakukan Langsung Tingkatan sekalian Iman Ihsan Nanti kan sudah Islam Islam Iman Ihsan Sekarang Iman Dan Ihsan Iman itu Kita harus Mengimani Artinya apa Iman itu Per Percaya Ada yang Populer Itu Tak Rir Bi Tasdik Bi Kol Bi Takrir Bilisani Wa Amalu Bil Ar Ar Kan Anggota Jelasin Bagaimana Itu orang Iman Apa Iman itu Cuman Percaya-percaya Ngomong begitu Maka Dijelasin Iman itu Pertama Kita harus Dari hati Atau Niat Dan Iman juga Yang kedua Harus Secara Lisan Iman dari hati Itu Maksudnya Meyakini Allah Saya Meyakini Itu Ada Hatinya Itu Membenarkan Tasdik Itu Membenarkan Terus Mulutnya Mengik Mengikrorkan Iya Ngomong Bersahadat Bersyukur Dia ngomong Sama Terus Berda'wah Melakukan Diamalkan Kalau Diberintahkan Islam Sholat Dia Puasa Puasa Jadi Sesuai Bukan Hanya Dia Omongannya Saya Orang Islam Tapi Dia Tidak Mengerjakan Puasa Yang Tidak Dikatakan Beriman Bukan Ishan Lebih tinggi Berbuat Baik Antak Budha Allah Ka Anaka Tarahu Fainlam Takun Tarahu Fainahu Ya Rokha Kamu Beribadah Kepada Allah Seolah-olah Kamu Melihat Allah Walaupun Kamu Tidak Mampu Merasa Begitu Yakini Bahwa Allah Melihat Susah kan Buktinya Salat Masih ribut Masih main-main Puasa Masih main-main Apa ini Masih Bully-bully Masih nyakitin orang Teriak-teriak Berarti Allah Tidak ada Dalam pikiran Dia Hilang saat itu Sekurang-kurangnya Kalau dia yakin Allah melihat Dia tidak mungkin Berbuat Begitu Kemudian Iman Islam Islam Iman Ishan Ishan itu Baik atau yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Contohnya Kalau membalas Kebaikan Dengan kebaikan yang sama Berarti Baik Yang Ishan itu yang bagaimana Orang menyakiti Kita Kita balas dengan Kebaikan Kebaikan Kalau baik Dibalas baik Baik saja Bukan Ishan Hanya Hasan Baik Tapi Ishan Kita disakiti Ada tidak sahabat yang disakiti itu Malah diberi hadiah Ada itu Dimaafkan Yang Kurma Juga Bukan Orang memberikan Menghibai dia Dikasih hadiah Kurma Sahabat itu Sahabat siapa itu Itu namanya Habis itu Habis itu apa Akhidah Akhidah ya Sirik 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 itu Menyekutukan Allah Terus Sirik dibagi menjadi Dua Sirikul Askur Dan Sirikul Eh Sirikul Akbar Dan Sirikul Askur Sirikul Akbar Adalah Jika Orang yang melakukan Sirik tersebut Maka akan keluar dari Islam Maka tetapi Jika Akan tetapi berbeda dengan Sirikul Askur Jika Pelaku tersebut Menyakukan Sirik tersebut Pelaku tersebut Tidak Akan keluar Tidak keluar dari Agama Muslim Atau Islam Contoh di masyarakat Contohnya Kalau Sirikul Askur itu Menyembah berhala Akbar Oh Sirikul Askur Ya Sirikul Akbar Sirik besar Menyembah berhala Kalau pawang hujan Tukun Sirik Sirik besar Ramalan-ramalan Sirik besar Kalau orang bisa menemukan Barang hilang Ya kan Atau meramal Jodiak Jodiak itu Ramalan-ramalan bintang Sirik Yang Sirik kecil itu apa Ini Ngumpetin sendiri teman Ria Sirik kecil itu Ria Sikul Hawa Mawa Sirkul Agor Arya Pamer Sombong Bukan Pamer Amal Lain lagi Ria Kamu ini Kalau Abi ini Gak seneng-seneng Wisuda-wisuda Kan Kayak bangga-bangga Ya Gak seneng Kasih piala-piala Nanti gampang Dipuji orang Akhirnya Pak Pamer Kalau ini Di video ini Itu apa Untuk laporan Kamu itu Di pondok ini Sudah Belajar apa Dan sudah Tahu apa Di uji Itu Karena sudah Jamannya IT Teknologi Bisa di upload Ditonton Untuk juga Di Evaluasi Mana yang belum Bisa kamu Nanti kan Disuruh nonton Di rumah Biar kamu Paham Yang salah Yang mana Baik Setelah itu Apa Akhidah Akhidah itu Apa Yang diakini Keyakinan Yang diakini Dalam islam itu apa Rukun iman Rukun islam Rukun iman Islamnya untuk Dimalkan Sumber akhidah Sumber akhidah itu Al-Quran Dan Hadis Kalau Lumbur Kucing Terus harus Di Kasih Kain kapan Dikubur Itu gimana Keyakinan Ada gak dalam Ajaran islam Di Quran Di hadis Ada hadisnya Lalu begitu Berarti Kuro Kuro Fad Diakini Diamalkan Tapi tidak ada Maka Akhidah Harus bersih Dari itu Akhidah Hanya bisa Ditetapkan Dari Al-Quran Dan Asuna Boleh juga Hadis Jelas Jadi apa-apa yang Tidak ada Dasarnya Dipertanyakan Kalau itu bagian agama Kamu menikah Harus nunggu hari baik Enggak Semua hari Baik Ya kan Gak ada hari siar Memang Di dalam Al-Quran Tidak ada Pembagian Hari baik Dan hari siar Terus apa lagi Pendudukan Pendudukan Akhidah Seperti Kalau bangunan Dia posisinya Dimana Fondasi Kalau di pohon Sebagai akar Kalau Kalau Dia sholat Berarti Sebagai apa Kalau sholat Seperti Tiang Seperti pilar-pilar Kalau ahlak Biasanya Yang memperindah Kalau pohon Buahnya Bunganya Kalau bunga Agama itu Kemudian Akhidah Ibadah Dan Akhidah Akhidah Itu tadi apa Pertanyaan tentang Akhidah Akhidah Kemudian Sirik Akhidah Rukun iman Rukun insalam Rukun iman itu Hal-hal Yang harus kita imani Dan rukun iman itu Ada enam Iman kepada Allah Iman kepada Malaikat-malaikat Allah Iman kepada kitab-kitab Allah Iman kepada Rasul-rasul Allah Iman kepada Hari Hari Iman kepada Iman kepada Iman kepada Iman kepada Allah itu Kita harus Menyakini Bahwa Allah itu Maha Esa Dan Satu Ahad Dan harus Menyakini pula Bahwa Allah itu Maha mematikan Dan Maha menghidupkan Ada pula Nama-nama Baik Allah Yang tercatat dalam Hadis dan Al-Quran Ada 99 Atau yang sering disebut Tasma'ul Husna Kemudian Rukun iman kedua Iman kepada Malaikat-malaikatnya Itu Seperti bahwa Malaikat itu Adalah Yang menyampaikan Wahyu Dan risalah Yang diberikan oleh Allah Untuk diberikan kepada Nabi-nabinya Dan Rasul-rasulnya Dan ada pula Malaikat Mencatat amal baik Dan amal buruk Itu pun kita harus Mempercayainya Walaupun Malaikat itu Keadaannya Sama seperti Allah Tidak Tidak Bisa dilihat Terus Mengimaninya tersebut Yakininya Ya terus Iman kepada Kitab Allah Kita harus Menyakini Bahwa Al-Quran itu Yang dikatakan Atau yang Yang dikatakan Al-Quran itu Semuanya akan terjadi Atau benar semua Kitab-kitab lain Benar Tapi yang paling lengkap itu Al-Quran Yang harus diimani juga Ada kitab Terdahulu Injil Taurat Ya Injil Untuk Nabi Sa-Taurat Nabi Musa Artinya itu Duru dari Allah Agama Benar Benar Tapi setelah Itu berjalan Nabi terakhir Nabi Muhammad Diutus Itu harus melebur Mengikuti ajaran Nabi Muhammad Muhammad Ya makanya Dari Quran Sebagai penyempur Penyempurna Ya Dari Syariat Sebelumnya Terus Terus Kepada Rasul-Rasulnya Iman kepada Rasul-Rasul Allah Itu kita harus mengimaninya Mempercayainya Bahwa Rasul-Rasul tersebut itu Apa yang dikatakan itu Berasal langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semua yang dikatakan itu Benar Tidak dari hawa nafsu Itu ada suratnya Yang dikatakan Muhammad Itu dari hawa nafsu Tetapi itu dari Allah Wahyu juga Maksudnya dari Dari pemberian Wahyu Dari Allah Bukan dari Pribadi Nabi Muhammad Habis-habis itu Hakikatnya wahyu juga Terus Ini Iman ke Pada Hari akhir Ya Iman kepada hari akhir Itu kita harus mempercayainya Mempercayai Bahwa Hari akhir itu Akan Datang Walaupun Nabi Muhammad itu Pernah berkata Bahwa Hari kiamat Dengan Saat ini itu Sudah sangat-sangat Sangat-sangat dekat Walaupun Nabi bilang begitu Tapi hitungannya itu Adalah hitungan akhir Atau kan Hitungan dunia Terus Terus Iman kepada Kodo dan kodar Itu kita harus Memaninya Ikhlas Atas Takdir baik Yang diberikan oleh Allah Dan takdir buruk Yang diberikan oleh Allah Sanggup Sanggup Contohnya Contohnya Kamu Dipuji Kamu punya duit Miskin Sanggup Sanggup Kendalnya jilang Sanggup Sanggup Seluruh yang Allah tetapkan Kita teri Terima Terima Terus Rukun Islam Ya Rukun Islam itu Yang harus kita amalkan Syahadat Sholat Kuasa Jakat Haji Bila ma'amku Syahadat itu Ada yang benar Seperti syahadat Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Arti Yang sebenarnya adalah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Itu Adalah Tiada ilah Yang berhak Disembah Sayyid Allah Dan Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah Kutusan Allah La ma'budda bihaqin Ilallah Artinya Tidak ada Sembahan Yang hak Disembah Dibadahi Dengan benar Kecuali Allah Terus Solat Kita Harus Melaksanakan Solat Karena Itu adalah Salah satu Alasan Allah Menciptakan Jin dan Manusia Wajib Ya Karena Sedang Berkomunikasi Dengan Allah Terus Terus Puasa 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 juga Itu Adalah Wajib Kalau puasa Ramadan Karena Itu adalah Permintaan Nabi Muhammad Dan juga Sudah ditekapi Ditekapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Habis Puasa Jakat Jakat Itu Tidak hanya Berupa Ruang Melainkan Bisa Makanan Baju Pakaian Yakin Pada intinya Adalah hal-hal Yang berguna Bagi orang tersebut Ya Yang kelima Haji Terus Kita Disuruh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu melaksanakan Haji Bila kita Mampu Dan Nabi Muhammad Pula Lakukanlah Daripada dalam Hadisnya itu Lakukanlah Apa yang Aku suruh Kepada kalian Dengan Semampu kalian Nah Setelah itu Sahadat Salat Kuasa Haji Haji Udah Udah Yang Mampu Mampu Apanya aja Fisiknya Duitnya Udah Udah punya mobil Belum daftar Haji Salah gak itu Mobil kan Dua ratusan juta Lebih Haji Untung daftarnya Cuman 25 Gimana Salah gak itu Gak tau Salah Karena sudah Mampu Kalau dia mati Rukun islamnya Belum 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 Sempurna Mobilnya Gak ada guna Harus tau Kan Mampu Mampu Tadi apa Biaya Mampu Beli mobil 200 juta Mampu Untuk ngasih Uang Anak istri Yang Ditinggalkan 40 hari 5 juta Cukuplah Ya Banyak orang Yang meremehkan Kemudian Setelah itu Setelah itu apa Materinya Rukun iman Rukun islam Kemudian Islam Ini Kesat Satan Belum Munafik Munafik itu Yang tidak Benar Yang tidak Sama Tidak Sama Antara Hati Dengan Apa yang dilakukannya Ada dua Pembagiannya Nifak Atau Munafik itu Munafik Istikodi Iktikodi Artinya Keyakinan Dan Amali Atau Perbuatan Contohnya Contohnya Hukumnya Hukumnya Apa kalau Iktikodi 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 itu Ngaku-ngakunya Islam Padahal dia Membenci Membenci Berarti apa Keluar dari Agama Islam Batal ke Islam Yang Amali Amali itu Enggak Keluar dari Islam Enggak Karena Hanya Dosa Cirinya Munafik Tiga Apa tadi Cirira Munafik Idaha Dasa Kaza Kalau dia Ngomong Duz Ia berdusta Dika ia berjanji Yang mengikarinya Kalau Dikasih Amanah Dia tidak Melaksanakannya Hianat Contoh-contohnya Contohnya Kita Ini Di depan orang Hajin Tapi Jika tidak Ada orang Kita Malas-malasan Terus Apa itu Contoh yang mana Contoh Kalau ngomong Dusta Oh Udah Janji Ketemuan disini Itu enggak Enggak dateng orang Janji ya Libur Tepat waktu Janji enggak Enggak Balik kesini tanggal berapa Jangan drama-drama ya Drama Korea Jangan ribut ya Pelajaran Maribut Maribut Jangan tidur Larut malam Sahur ya Salah susah Seru bangun Ngomongnya iya Tapi Dus Dus Bohong lagi Setelah itu Contoh haliran sesat lah Haliran sesat itu Jalan atau Ajakan kepada Kesesatan Yang tidak ada Dasarnya Beragama ini harus ilmi Kalau berbeda pendapat Kunut Tidak kunut Tahlilan Tidak tahlilan Itu bukan Bukan Masalah Yang utama Bukan masalah Pokok Masalah Cabang Boleh berbeda Begitu Tapi kalau rukun iman Rukun islam Tidak boleh berbeda Kalau beda itu Jelas sesat Terus punya keyakinan Misalnya nombor kucing Bawang hujan Gimana itu Sesat Sesat Ya Bisa sih Siri kan Ngapain takut Angka 13 Ada begitu kan Angker Angka 7 Beruntung Ada hari sial Gak ada Dalam islam Semua hari Baik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam